Sainal Putra, 8 tahun, Syahrul Putra, 7 tahun, tewas di tempat akibat tertimpa pagar batu bata penginapan Jomakasar Kotej Jalan Balang Baru Tamalatek, Kota Makasar pada selasa siang. Kejadian tersebut bermula saat Sainal, murid sekolah dasar Jaya Negara, mengajak adiknya Syahrul bermain di sekitar Kanal Jogaya. Tiba-tiba pagar pembatas penginapan yang tak jauh dari Kanal rubuh dan menimpa keduanya. Kedua korban pun sempat dilarikan ke rumah sakit Polri Bayang Karamakasar karena mengalami pendarahan. Namun korban tak dapat terselamatkan. Ketua RW2 Harimuhara mengatakan, pihaknya sementara berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang terkait tugaan tidak adanya IMB. Pihak setempat pun tidak mengetahui adanya pembangunan pagar bata tersebut. Tapi kita juga sudah hubungi dari Dinas Tata Ruang untuk izin bangunannya karena tidak ada permohonan izin bangunan untuk tembok yang buruk tadi. Heri menambahkan dari keterangan warga, satu pekan terakhir pihak Nyumakasar Kotej melakukan pembangunan di sekitar Kanal Jogaya. Pagar yang telah berusia enam tahun ini sebelumnya telah mengalami retak hingga akhirnya menimpa kedua korban. Wawan Setiawan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih.